saya dengarkan klikernya nah itu yang bikin saya akhirnya membeli reel ini oke halo assalamualaikum selamat siang teman teman semua sobat yang berimanapun kalian berada apa kabar kalian teman teman semoga kalian dalam keadaan sehat selalu jadi di video kali ini teman teman saya akan membahas karena kemarin di video review joran kemarin itu saya ada bilang kan kalau nanti ada 2 hari ke depan ada paket yang datang dan ini sudah datang isinya reel dan sudah sempat saya buka untuk cek kelengkapan ini dia adalah reel daydo saya beli di daydo fishing official store kita langsung buka aja teman teman ya untuk teman teman yang baru berkunjung ke channel ini atau baru menemukan channel ini channel jaydi angler mohon dukungannya teman temannya untuk channel ini agar kedepannya semakin berkembang dengan cara subscribe like comment share dan jangan lupa juga di klik lonceng notifikasinya agar teman teman tidak ketinggalan video video terbaru dari channel ini lanjut dan ini adalah reel carbonized kita singkirkan dulu ini ini nih dehido carbonized yang 3000 oke seperti ini ya untuk kotaknya untuk box box reelnya seperti ini ini dia peruntukannya untuk turnamen kolaman untuk galatama mungkin dan lain-lain ini ada juga casting jigging bottom fishing karena ini rasionya 5.2 banding 1 jadi masuk ke rasio PG ini untuk spesifikasinya nanti akan kita bacakan di pertengahan video nanti kita bahas carbonized 3000 ini untuk rasio dan masing-masing spesifikasi dari tiap-tiap ukuran reel ini dia ada ukuran dari 800 sampai yang paling besar 6000 nanti kita bahas kita lihat dulu isi dari dalam kotak ini apa aja isianya ini oke di dalam ada reel yang dimungkus dengan plastik dan sudah cuma itu saja tidak ada skematik disini juga tidak ada skematik jadi reel ini khusus untuk orang-orang yang sudah pro bongkar-bongkar reel karena gak ada skematik di dalamnya teman-teman silahkan tonton channel Deni Nak Dalung biar bisa pandai bongkar reel kita seperti ini biasanya Deido menyertakan ini harganya berapa ya kemarinnya lupa saya sekitar 3 3 mau ke 400 kalau gak salah 400 ya kemarin 410 kalau gak salah segitulah nanti saya taruh ini saya kasih ya link pembeliannya di kolom deskripsi nanti ini saya tradisiin dulu ini untuk reelnya carbonized dan ini baru ya masih ada labelnya investasi pertama ya untuk di harga segitu biasanya kan Deido ngasih ini ya ngasih pouch ngasih pouch ngasih apa namanya skematik ngasih biasa ada oil tambahan atau grease atau mungkin ada handle handle cadangan tapi kali ini memang memang pure cuma reelnya saja yang dibungkus dengan plastik seperti ini sudah tidak ada tidak ada lagi lainnya tumben kali ini Deido tidak jor-joran untuk memberikan aksesoris di dalamnya jadi kita langsung ke reelnya itu terserah Deido lah mau bikin kayak gimana dia sudah power handle disini ada keterangan untuk biring-biringnya dimana letaknya dan dia 8 plus 1 true number ball bearing atau maksudnya benar-benar ada 8 plus 1 ball bearing one way ada di bagian spool line guide eh line guide line roller di apa lagi ini namanya spool bagian dalam di rotor di ini di dalam one way ini dimana ini ya ini di kalau gak salah di pokoknya masih di bagian sini di bagian handle di bagian mesin dalam ini ada bearing-bearingnya dan di handle ada 2 oke seperti itu dia untuk ball bearingnya dan penampakan reelnya seperti ini teman-teman oh iya kita lihat dulu ya handle nya apa sudah ada seal nya kita buka dulu oh iya dia sudah ada seal nya teman-teman ya dalam kelihatan gak tunggu saya saya perhatikan dulu baik-baik ya oh iya ini dia seal ini teman-teman itu seal nya di dalam itu oke sini ada ada logo daido dan ini tidak bisa dibuka teman-teman ya ini sudah patent mana lagi obeng saya nah itu terbuka dia kan nah patentnya dalamnya tidak bisa diganti-ganti tidak ada mur tidak ada baut oke patent seperti itu jadi kita untuk maintenance atau perawatan tinggal di tetes-tetes kan saja oil di dalamnya disini atau lewat sini juga bisa oke kita coba terusan lagi ya nanti kita dengarkan nanti saya dengarkan clickernya dan itu salah satu yang membuat saya akhirnya memutuskan membeli joran ini eh joran membeli real ini oke ini kita buka saja kita buka saja ini ya mengganggu sana oke seperti ini itu putarannya lumayan halus lumayan ya karena masih agak berat kalau menurut saya eh belum terlalu mulus-mulus sekali dia sudah ada anti-reverse mantap dan dia ini bahannya karbon komposite komposite atau komposite jadi ini bahannya karbon ya tapi kalau menurut saya ini adalah karbon campuran dengan grafit karena untuk bagian rotornya ini masih bisa di masih melewat masih lembek seperti ini masih bisa digerakkan kalau karbon memang pure karbon dia keras sekali disini dia gak akan bisa ditekuk seperti ini oke kita cek untuk ini apa namanya drug washer dia sudah terbuka ya pastilah kalau ada hidup pasti ini ini apa namanya karbon drug washer tapi karena daido di harga 300an malah sudah ada karbon drug washer walaupun karbonnya dari bahan yang karbon yang bahan yang biasa bukan yang bagus tapi setidaknya dia sudah memberikan karbon nah ah sekali ini bukannya oke sini ada satu ball bearing sama ada penguncian ya seperti itu penguncinya dan ada seperti rotor nut di bawah sana tapi itu bukan rotor nut itu hanya pelindung untuk biar air tidak masuk sampai disitu sampai di dalam main shaft sedikit melindungi karena yang tetap yang terbaik kalau memang ada ada seal di bagian rotor nut kita cek ya untuk drug washer nya oke oke disini ada bearing ternyata satu di bagian spool nya sini di bagian dalam situ ada bearing itu bearing nya teman teman dan dia bearing nya sudah tertutup ini yang kita pakai clip ini ini enak ini kita bisa taruh grease sini teman dia clip nya bisa dibuka untuk drug washer dari carbon ya ada 3 key washer dan 3 carbon drug washer oke kita pasang lagi pasang ini dulu hampir lupa saya bearing dulu lah oke biasa daido untuk kupingnya ini jadi kedua kedua dari bawah urutannya ya pasang lagi tidak terpasang oke oke kita dengarkan drug washer nya eh drug washer nya kita dengarkan clicker nah itu yang bikin saya akhirnya membeli real ini bukan main kalau kita fight dengan ikan ikan babon ya nih uh nikmat nya dengerin ya saya dekatkan kemik uh joss garing garing joss oke eee bail wire dia apa namanya tebal kita tes untuk otomatisnya nah mulus oke disini ada spesifikasi tali lain kapasiti tapi nanti kita bacakan disini oke kita taruh dulu untuk reel nya oke ini dia teman teman yang mau baca sendiri silahkan langsung di pause dia untuk yang tipe yang saya punya ini 3000 dia rasionya semua sama ya dari ukuran 800 sampai 6000 rasionya sama 5.2 banding 1 untuk punya saya ini lain kapasiti untuk diameter 0,20 dia masuknya 340 meter 0,25 220 meter dan 0,30 150 meter untuk kapasitas drag nya maksimal drag nya dia ada di 11 kilo tapi saya yakin dia 15 kilo masih bisa teman teman ya untuk spesifikasi ada disini teman teman silahkan di pause juga kalau ingin dibaca seal ball bearing carbon composite body and rotor thick seal under body ya benar memang benar dia ada seal nya di bagian balik body tapi bukan di sekeliling body ya cuman di di dalam ada memang ada beberapa seal advanced clicker system dengan sistem clicker terbaru dan suaranya sangat sangat gurih gurih nyoy dan inter ini dia bisa diganti-ganti ya untuk handle nya di kiri atau di kanan CNC cut zinc alloy main gear brass pinion gear ya dia gear nya lumayan tebal saya sudah pernah lihat power handle test drag 11 kilo CNC aluminium handle knob CNC aluminium spool anodized carbon and teflon drug washer high precision computer balance rotor jadi gak usah khawatir untuk talinya pasti dia rata karena sudah di apa ya sudah di setting keseimbangannya lewat komputer oleh tim Daido jadi kalaupun memang gak rata ya paling cuman sedikit sekali oke segitu aja teman-teman unboxing dan review singkat saya mengenai real Daido Carbonize dan nanti akan saya pasangkan dengan akan saya pasangkan dengan joran Daido Trisula Pro Series Midnight Edition yang 0,8 sampai 1,5 oke nanti tungguin aja video vlog mancing saya saya akan pakai kedua tackle ini kedua piranti ini dan semoga nanti akan ada babon-babon yang saya naikkan oke Daido Carbonize mantap ini selamat menikmati